Batas air radiator di tabung air terap itu sendiri Banyak orang salah mengartikan atau salah dalam menambah air radiator ke tanki Samping air radiator itu sendiri atau tanki cadangan air radiator Banyak orang atau banyak pengguna mobil Terlalu banyak mengisi air radiator di atas batas yang telah ditundukkan ini Di sini terdapat batas full pengisian air radiator Sedangkan yang di bawah ini batas atau ukuran air radiator telah berkurang dari semestinya Kalau kita menambah air radiator Usahakan jangan lewat dari batas full ini Karena kalau kita mengisi air radiator di batas ukuran full ini Bisa mengakibatkan tutup radiator sering rusak Terutama kerusakan terjadi di klep ini sendiri Ini sering terjadi kerusakan Yang pertama kerusakan diakibatkan karatan Yang kedua kerusakan yang ditimbulkan Karena kita terlalu banyak mengisi air radiator di atas ukuran yang telah ditentukan Kalau kita lihat air radiator sudah kurang segini Maka kita tambahkan Jangan sampai Melebihi dari batas yang telah ditentukan Silah air radiator pas di ukuran fullnya yang ada di tanki air cadangan ini sendiri Usahakan pas di batasnya Dan usahakan air radiator jangan sampai berkurang dari batas low Karena kalau berkurang sampai batas low Selang penghisap ini Tidak akan sampai menghisap air radiator lagi Karena batasnya sudah terlalu rendah Kalau saran saya Waktu menambah air radiator Usahakan jangan melebihi batas full Dan jangan sampai air radiator berkurang sampai ke batas low Ini sangat berbahaya Bagi mobil atau Bagi radiator atau deck cell mobil kita Mungkin ini saja penjelasan saya Tentang batas air radiator Tentang batas air radiator Tentang batas air radiator